Bakti Pendekar Binal Jilid 31 Maksudnya bukan menghentikan pertaruhan ini, aku justru ingin memperbesar jumlah taruhannya Hahaha, dalam hal berjudi, selamanya aku tidak kenal limit, makin besar taruhannya makin menyenangkan bagiku Nah, katakan saja, kau ingin taruhan berapa banyak? Dengan tenang Kang Giyok Long menjawab, modal yang Anda bawa tadi katanya bernilai 70-80 laksatahil perak Ditambah dengan jumlah kemenangan yang sudah kau dapat maka modalmu sekarang sudah ada 2 juta tahil Nah, boleh kita bertaruh 2 juta tahil saja sekaligus Hahaha, bagus sorak Hanwan Semkong Satu kali taruhan menentukan kalah dan menang, ini benar-benar pertaruhan yang menyenangkan Cuma, tiba-tiba ia berhenti tertawa dan membentak Sudah ku periksa tadi, harta karun simpananmu itu paling-paling cuma bernilai 2-3 juta tahil Kini sudah separoh kau kalah padaku, dari mana lagi kau menyediakan modal 2 juta tahil untuk bertaruh dengan aku? Sisa harta simpananku itu sedikitnya masih ada 1 juta tahil, kata Kang Giyok Long Dan selisihnya lagi 1 juta tanya Oketuk Woy Selisih 1 juta tahil ku penuhi dengan manusianya Buset, anak kura-kura macam kau ini masa bernilai 1 juta tahil Oketuk Woy terbahak-bahak Namun Kang Giyok Long tetap tenang saja, jawabnya dengan tersenyum, biarpun Chaiha tidak berharga 1 juta, tapi kan masih ada 1 orang yang bernilai lebih dari 1 juta Siapa? Dimana tanya Oketuk Woy Apakah Won perlu menimbang dulu barang dengan harganya? Tanya Giyok Long dengan tertawa Sudah tentu, seru Oketuk Woy dengan melotot, di meja judi yang dikenal cuma duit Biarpun ayah dan anak atau suami dan istri juga tidak peduli, 1 Senin pun harus dihitung dengan jelas Jika begitu, biarlah Chaiha membawanya kemari, kata Giyok Long Di belakang Honwan Senkong adalah sebuah batu padas yang mencuat keluar, di atas batu itulah tertaruh sebuah lampu minyak Kang Giyok Long terus angkat lampu itu dan melangkah keluar, katanya pula dengan tersenyum, Chuan jangan khawatir, segera Chaiha akan kembali Sudah tentu locu, bapak, tidak perlu khawatir, ujar Oketuk Woy dengan tertawa Semua kekayaanmu berada di sini, kau pun buru-buru ingin memenangkan kembali modalmu yang sudah habis sebagian ini Mustahil kalau kau tidak lekas kembali lagi ke sini Habis berkata barulah dia mulai meraih sepotong paha ayam yang langsung dilalapnya dan didorong dengan tenggakan arak Terkesimati pengkoh menyaksikan tingkah laku kedua orang itu, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata Sungguh luar biasa orang-orang ini, sekali taruhan bernilai jutaan tahil perak, harta mereka seakan-akan diperoleh dari mencuri Memangnya siapa bilang hartanya bukan berasal dari mencuri tukas Yau Hai Ji dengan tertawa Biarpun hasil mencuri juga perlu banyak membuang tenaga dan pikiran, jika dihabiskan dalam pertaruhan begini, kan sayang tukas pengkoh Segala macam harta benda, kalau didapatkan dengan mudah, habisnya juga mudah, ujar si Yau Hai Ji Apalagi seorang penjudi, sekalipun bininya dijadikan barang taruhan dan diambil lawannya juga tidak akan membuatnya menyesal Ia tertawa, lalu menyambung, cuma tak terduga olahku bahwa Ken Giok Lang ini juga setan judi, setelah kalah ludes masih belum rela dan ingin bertaruh pula dengan gadai orang Jangan-jangan istrinya yang akan digadaikan untuk taruhan kata pengkoh dengan tertawa ngikik Seumpama dia punya istri juga takkan laku satu juta, kata si Yau Hai Ji Permainan apa yang akan dilakonkan bocah ini sungguh aku pun tak dapat menerkanya Maklum, orang yang berharga satu juta tahil perakan langka Dalam pada itu Ken Giok Lang telah kembali dengan menggandeng satu orang yang bertubuh ramping Tampaknya seperti seorang perempuan, cuma mukanya memakai cadar sehingga wajahnya tidak kelihatan Mengapa kau membawa perempuan kemari tegur Oke Tukui sambil berkerut kening Dengan sendirinya harus perempuan, kalau lelaki kan tidak berharga, jawab Giok Lang dengan tersenyum Tetapi barang bekas pakai dari anak kura-kura macam kau ini mana bisa laku sepeserpun ujar Oke Tukui sambil terbahak-bahak Dengan sikap sungguh-sungguh Ken Giok Lang menjawab Meski nona ini telah ikut aku beberapa hari, ku jamin masih baru, masih tetap mulus, seujung rambut pun tidak pernah ku ganggu Garansi Ah, masa ada kucing yang tidak makan ikan asin? Locu tidak percaya Kalau tuan tidak percaya, boleh diuji coba kata Giok Lang dengan tertawa Lalu ia menaruh lampu tadi di atas batu, cuma sekali ini tidak ditaruhnya di belakang Oke Tukui melainkan di belakangnya sendiri Kahaya memancar dari atas pundaknya sehingga bagian depan Honuan Seng Kong tersorot terang Sebuah lampu ditaruh dimanapun adalah soal kecil dan takkan diperhatikan oleh siapapun Namun hal ini justru menarik perhatian Sio Hai Ji, ia mengeriitkan kening dan bergumam Bocah ini sedang men gila apalagi? Lampu itu di bawahnya pergi datang, rasanya pasti mempunyai maksud tertentu Isi perut Kang Giok Lang yang penuh air busuk itu rasanya tiada orang yang tahu terlebih jelas daripada Sio Hai Ji Perempuan bercadar hitam tadi masih tetap berdiri mematung saja Kang Giok Lang lantas membukakan cadarnya dan dia masih tetap berdiri termangu-mangu tak bergerak Di bawah cahaya lampu yang cukup terang, terlihat wajah perempuan ini ternyata cantik sekali walaupun agak pucat Metel, tipengkoh terbeliak melihat wajah yang ayu itu Sedangkan Sio Hai Ji hampir saja berteriak demi melihat wajah itu Bu Yung Kiu Perempuan ini ternyata Bu Yung Kiu adanya Setelah diusir oleh Sam Koh Neo, dia terus berlari-lari kian kemari sepanjang jalan tanpa arah tujuan Di tengah malam gelap dengan sendirinya tiada orang yang melihatnya Seperti orang tidur berjalan saja, dengan linglung ia terus lari keluar kota Walaupun ada yang merasa heran, tapi melihat pakaiannya yang bagus, orangnya juga cantik, maka tiada orang yang berani mengganggunya Tingkah laku Bu Yung Kiu yang aneh itu telah didengar oleh Kang Giok Long Segera ia menduga perempuan aneh itu pasti Bu Yung Kiu adanya Maka dia lantas meninggalkan urusan lain dan butar balik Dan di tengah jalan kebetulan memergoki Bu Yung Kiu yang sedang kelaparan setengah mati Dengan sendirinya Kang Giok Long tidak khawatir rahasianya akan dibocorkan Bu Yung Kiu yang kurang waras itu Segera nona itu dibawanya serta ke tempat simpanan harta rampasannya ini Tak tersangka, serigala mengincar ayam, harimau justru mengintai di belakangnya Pada saat yang sama Oketukui Hanwan Semkong juga menguntit di belakangnya Akhirnya mereka berhadapan dan terjadi pertaruhan besar-besaran Begitulah Oketukui jadi tercengang juga setelah melihat wajah Bu Yung Kiu Setelah terkesima sejenak, akhirnya ia berkata dengan gegetun Cantik memang, benar-benar perempuan cantik Cuma sayang sudah 20 tahunan, setiap perempuan cantik sudah tidak menarik lagi bagiku Maka lebih baik kau membawanya pergi saja Meski nona ini sangat cantik, tapi harganya yang tinggi justru tidak terletak pada wajahnya ini Ucap Kang Giok Long dengan tersenyum Memangnya terletak di bagian mana tanya Oketukui Pikirannya lantas melayang-layang ke bagian tertentu Terletak pada kedudukannya, jawab Giok Long Hahaha, memangnya dia seorang putri raja? Meski bukan putri raja, tapi juga terpaut tidak banyak dengan seorang putri Sesungguhnya siapa dia? Mengapa kawanak kura-kura ini sengaja jual mahalo meloketukui dengan gusar? Dengan tenang Giok Long menjawab, dia adalah Bu Yung Kiu, nona ke-9 dari Kiu Siu San Cheng Melengak juga Oketukui, tertarik hatinya, ia menegas, jadi putri ke-9 Bu Yung Yong Mengapa bisa berada di tanganmu? Akibat perbuatan orang jahat, pikirannya menjadi kurang waras dan berkeluyuran kemana-mana Dengan segala daya upaya ke-8 kakak perempuan dan iparnya telah mencarinya dan tidak menemukannya Rupanya nasibku lagi mujur, tanpa sengaja telah kutemukan dia Setelah tertawa, lalu Giok Long melanjutkan Nah, coba pikir, bila mana dia diantar pulang kepada kakak-kakaknya Lalu kera bagaimana mereka akan berterima kasih padamu Ku yakin hadiah besar pasti sudah disediakan di sana Setelah berpikir, Oketukui bertepuk dan berseru Baik, jadi, kita langsungkan pertaruhan ini Jangan sekonyong-konyong seorang berteriak Teriakan Siow Hai Ji secara mendadak ini bukan saja membuat kaget Oketukui dan Kang Giok Long Bahkan Ti Pengkoh juga terperanjat Seketika Kang Giok Long melonjak bangun dan membentak, siapa itu? Siow Hai Ji tenang-tenang saja Lebih dulu ia membisiki tip pengkoh Mari ikut keluar Apa yang kau suka silakan ambil saja dan makan sekenyangnya Sekali-kali jangan sungkan Kini aku sudah mempunyai akal untuk menghadapi bocah busuk ini Habis memberi pesan kepada si nona barulah ia melangkah keluar dengan berlenggang Tegurnya sambil tertawa Wahai kawan yang suka seliunyi di liang jamban dan makan tahi itu Memangnya kau sudah lupa padaku? Melihat Siow Hai Ji, kaget Kang Giok Long melebih melihat setan Ia tersurut mundur dan menjerit Hi, Ken, kenapa engkau berada di sini? Arwah bapakmu ini masih penasaran Maka akan senantiasa membayangi anak kura-kura macam kau ini Ucap Siow Hai Ji dengan tertawa ala Oketukui Dasarnya memang cerdik dan pintar Apa yang ditirunya pasti persis Caranya menirukan lagu dan lagak Oketukui bahkan hampir sukar dibedakan mana yang asli dan mana yang tiruan Oketukui Hanwan Semkong menepuk pundak anak muda itu keras-keras Serunya sambil tertawa Hahaha Jika orang lain yang muncul mendadak dari dalam sana mungkin akan membuatku kaget Tapi kau setan cilik ini, biarpun kau timbul dari bawah bumi juga takkan mengherankan aku Setelah bergelak tertawa, lalu ia menyambung pula Di kolong langit itu tiada sesuatu yang tak dapat kau lakukan Siapa bilang Tukas Siow Hai Ji dengan sungguh-sungguh Paling sedikit aku tak dapat bertelur Oketukui tertawa terpingkal-pingkal Tapi Siow Hai Ji lantas sibuk dengan tangan dan mulutnya Semua barang santapan yang tersedia di situ terus disikatnya Bu Yung Kiu memandannya dengan termangu Seperti kenal dan juga seperti tidak kenal Melihat di belakang Siow Hai Ji mengikut seorang nona cantik Malahan kera makannya juga serupa Siow Hai Ji Men sikat laksana orang yang sudah tiga tahun tidak makan Gia Kelang tidak tahu bahwa Siow Hai Ji dan Ti Pengkoh memang sedang kelaparan dan sudah beberapa hari tidak pernah makan apa-apa Oketukui juga merasa geli menyaksikan kera makan Siow Hai Ji yang rakus itu Sejenak kemudian dia bertanya Adik Cilik kau tahu hobiku selama hidup ini adalah bertaruh Mengapa tadi kau berteriak mencegah pertaruhanku Sebab, sebab bila mana pertaruhan itu berlangsung Maka tertipulah engkau Jawab Siow Hai Ji dengan kurang begitu jelas karena mulutnya penuh makanan Lucukan setan judi tua, anak kura-kura ini paling-paling juga cuma setan judi kecil saja Masa dia dapat menipuku, kata Oketukui Apalagi kera pertaruhan ini juga sangat adil Tidak mungkin berbuat curang, kecuali dia memang siluman tikus Bicara punya bicara, akhirnya ia terbahak-bahak lagi Seakan-akan di dunia ini tiada orang lain yang sanggup bercerita lelucon yang lebih lucu daripadanya Makin tertawa makin gembira dia Menunggu setelah Oketukui selesai tertawa Dengan perlahan barulah Siow Hai Ji bersuara Kau bilang pertaruhan ini sangat adil Dan engkau sudah menang beberapa kali Betul tidak? Betul, jawab Oketukui Apakah kau tahu mengapa engkau menang? Sudah tentu lantaran aku mujur Bukan begitu, kata Siow Hai Ji cepat Oketukui mengeringitkan kening dan berkata Memangnya masih ada sebab lain Ya, sebab Siow Hai Ji sengaja memandang Kang Giyok Long sekejap Lalu menggeleng-geleng kepala dan berkata pula Ah, tidak, tidak boleh ku katakan Mengapa tidak boleh kau katakan Seru Oketukui sambil berjingkrak Sudah dua-tiga hari kesehatanku kurang baik Ku khawatir anak kura-kura ini akan melabrak diriku Oketukui menjadi gusar Teriaknya, bila anak kura-kura ini berani menyentuh seujung jarimu Mustahil kalau tulang belulangnya tidak ku lepasi satu per satu Jadi engkau akan membantuku bila mana aku berkelahi dengan dia Tanya Siow Hai Ji Sudah tentu, jawab Oketukui tegas Bagus, jika demikian barulah aku merasa lega Ucap Siow Hai Ji dengan tertawa Lalu sambungnya, kau tahu bahwa tikus paling takut pada cahaya terang Perbuatannya selalu dilakukan secara gelap-gelapan Pada waktu malam tikus baru berani beroperasi Tapi bila ada cahaya lampu, mereka lantas mundur teratur pula Sungguh tidak disangka kau pun sangat memahami watak kaum tikus Kata Oketukui dengan tertawa Hai, ikan, dan tikus kan senasib Bila ketemu kucing lantas kepala pusing Kalau ikan tidak memahami tikus Lalu siapa yang memahami mereka Ujar Siow Hai Ji dengan tertawa Kembali Oketukui tertawa terpingkal-pingkal hingga tak dapat bernafas Ucapnya dengan terengah-engah Tapi, tapi apa sangkut pautnya dengan persoalan ini? Tikus yang berkeliaran di sini mungkin sekali baru saja pindah dari luar sana Bisa jadi di luar sana kedatangan seekor kucing buas Sehingga kawanan tikus ini terhalau masuk ke gua sini Kata Siow Hai Ji pula Tak terduga bahwa di dalam gua ini tiada rumah makan kaum tikus Karena kelaparan, terpaksa mereka menyambar keratan daging di depan kalian ini Tapi itu pun perlu locu berdiam tanpa bergerak Tuka Soke Tukui dengan tertawa Barang siapa tidak tahan dan bergerak sedikit saja Maka kawanan tikus ini pasti tidak berani menggondolari daging di depannya Namun engkau tetap melupakan satu hal Kata Siow Hai Ji Lampu ini tadi berada di bakangmu Tubuhmu menghalang-halangi cahaya lampu Sehingga keratan daging itu berada di tempat yang gelap Kawanan tikus takut pada cahaya Yang diincar hanya daging yang terletak di tempat yang gelap Makanya berturut-turut engkau dapat menang beberapa kali Aha, memang benar Kau memang setan cerdik Sampai-sampai hal yang rumit begini juga kau pikirkan Seru Oke Tukui sambil bertepuk Yang berpikir akan hal ini tidak cuma aku saja Ucap Siow Hai Ji dengan tertawa Masa anak kura-kura ini pun dapat berpikir hal ini Mengapa dia tidak omong? Dia tidak omong Karena dia dapat memainkan suipoannya dengan cemerlang Kata Siow Hai Ji Ah, pahamlah aku Kata Hanwan Senkong Setelah anak kura-kura ini tukar tempat lampu ini Kini cahaya lampu tepat menyorot bagian depanku Karena yakin sekali ini dia pasti akan menang Makanya dia mengajak bertaruh besar-besaran sekaligus Ya, beginilah Ucap Siow Hai Ji dengan tertawa Kalau hal ini dilakukannya tadi kan tiada gunanya Tapi kini dia akan dapat meraih kembali kekalahannya Bahkan dapat menang lebih banyak darimu Hah, jika tiada kau Sekali ini locu pasti akan kapal terbalik di selokan Ujar Roke Tukui dengan geli dan dongkol Siow Hai Ji lantas berpaling kepada Kang Giok Long Tanyanya dengan tertawa Nah, bagaimana? Betul tidak ucapanku? Air muka Kang Giok Long sudah tambah pucat sejak tadi Tapi dia sengaja menjengek Hektometer Kalau kau suka mengukur orang lain dengan perutmu sendiri Apa yang dapat ku katakan lagi? Haha, Kang Giok Long Isi perutmu yang penuh dengan air busuk itu mungkin sukar dirabah orang Tapi bagiku masa tidak tahu Di hadapanku kau tidak perlu berlagak dungu Siow Hai Ji bergelap tertawa Mungkin nasibku sedang malang Makanya ketemu setan Dengus Kang Giok Long Betul, ketemu aku bagimu boleh dikatakan malang dan siow delapan turunan Ujar siow Hai Ji tertawa Kini barang dan orangnya telah ku tangkap basah Ayolah kau ikut padaku menemui Tuan Hapui Coba bicaralah nanti Kang Giok Long memandang siow Hai Ji Lalu memandang Roke Tukui pula Katanya sambil menunduk Urusan sudah telanjur begini Aku pun tak dapat berkata apa-apa Cuma, mendadak ia menelikung tangan Bu Yung Kiu Ia sendiri lantas menyelingap ke belakang nona itu Lalu berkata pula sambil menyeringai Cuma jiwa nona ini apakah tidak kalian pikirkan? Diam-diam siow Hai Ji terkejut Tapi dia sengaja bergelap tertawa Katanya, jika kau hendak menggunakan Bu Yung Kiu sebagai sandera Maka kelirulah kau Barangkali kau tidak tahu bahwa dia selalu ingin membunuhku Apakah mungkin aku akan menolongnya malah? Oke Tukui juga tertawa Katanya, locu juga tidak tertarik pada kaum wanita Mati hidupnya tiada sangkut praut apapun denganku Jika begitu, mengapa kalian tidak turun tangan padaku Ujar Kang Giok Long dengan tenang dan tersenyum Soalnya locu tidak ingin membunuhmu Kata Oke Tukui Huh, tanganku bisa kotor bila ku gunakan untuk membunuh orang yang suka makan tahi Siow Hai Ji juga tertawa Kalau begitu, baiklah Cai He mohon diri saja Dengan sendirinya nona Bu Yung ini pun akan ku bawa serta Kata Giok Long Pergilah, silakan kata Siow Hai Ji dengan tertawa Dengan membawa pergi Bu Yung Kiu, memangnya tiada orang yang akan mencari dan membuat perhitungan denganmu Ku kira soal ini saudara tidak perlu ikut khawatir, jengek Giok Long Bila mana aku ditanya orang, dapatlah ku jawab bahwa ku bawa lari nona Bu Yung justru untuk menyelamatkan dia dari kekejianmu Bila tiada Kang Siow Hai Ji, saat ini Bu Yung Kiu tentu tidak jadi begini Siow Hai Ji menghela nafas gegetun Katanya Ai, ayah musang tak mungkin melahirkan anak ayam Kalian ayah dan anak mungkin tiada kepandayan lain Tapi dalam hal memfitnah dan pura-pura menjadi orang baik sungguh sukar ditandingi orang lain Hahaha Kang Giok Long tertawa latah Entah apa itu orang baik? Apa itu orang jahat? Memangnya kau kira manusia di dunia ini dapat dibedakan antara yang baik dan jahat? Tapi kau telah merampas harta milik Tuan Hapui Bukti dan saksi sudah nyata, apakah kau dapat mungkir? Harta apa jawab Giok Long? Kedua tanganku kosong, mana ada harta bendaku? Harta benda yang ada sekarang ini milik siapa? Maka dia itulah yang merampasnya Logika ini kan sangat sederhana Kurang ajar teriak Oketukui gusar Kau anak kura-kura ini juga hendak memfitnahku Kau menuduh aku memfitnahmu Tapi aku justru bilang kau yang memfitnahku Jengek Kang Giok Long Bolehlah kita beberkan persoalan ini kepada halayak ramai Coba mereka lebih percaya kepada seorang Oketukui Atau lebih percaya pada cerita orang si Kang Han Wan Seng Kong jadi melenggong karena gregetan Katanya kemudian sambil menyeringai Kau anak kura-kura ini kalau dilahirkan lebih jini beberapa tahun Jelas gelar capto Aoke Jin harus mengikut sertakan kau Terima kasih atas pujianmu Kata Giok Long dengan tertawa Cuma Chai Hei Belum habis ucapannya Sekonyong-konyong terdengar suara jeritan ngeri di luar sana Jeritan ngeri ini kedengaran sangat menyeramkan Bahkan berkumandang hingga lama sekali Orang yang menjerit itu mungkin melihat sesuatu kejadian yang sangat kejam dan menakutkan Bahkan seperti sedang mengalami sesuatu siksaan yang sukar ditahan Jeritan ngeri yang aneh ini cukup membekukan darah bagi siapapun yang mendengarkannya Air muka Kang Giok Long tampak berubah paling cepat dan juga paling ketakutan Apakah orang di luar itu adalah pengikutmu tanya si Yau Hai Ji Kang Giok Long tidak menjawab lagi Ia tarik buyung kiu terus hendak lari keluar Cepat si Yau Hai Ji membentak Pendatang itu dapat membuat anak buahmu menjerit ngeri begitu Tentu dia sangat liai dan menakutkan Tidak soal bila kau ingin cari mampus dengan lari keluar Tapi buyung kiu harus Sekonyong-konyong ucapannya berhenti Dalam kegelapan sana sudah muncul lima sosok bayangan orang Meski wajah mereka itu belum kelihatan Tapi hawa seram yang terbawa masuk oleh orang itu sudah cukup membuat setiap orang berkeringat dingin Dalam kegelapan terdengar suara cia-ciit yang terus menerus dan merindingkan bulu Roma Lima sosok bayangan itu melangkah masuk dengan berlahan Yang pertama dilihat si Yau Hai Ji adalah berpasang metu mereka yang hijau aneh dengan sorot metu yang gemerlapan Menyusul lantas tertampak wajah mereka yang lain daripada yang lain Pucat kehijau-hijauan Seakan-akan darah yang mengalir di tubuh mereka memang berwarna hijau Kelima orang sama mengenakan jubah hitam panjang menyentuh tanah Tangan kanan masing-masing membawa cambuk Tangan kiri menenteng sangkar besi Suara cia-ciit yang seram dan memuakan itu justru timbul dari kurungan besi itu Hai, siapakah para sahabat? Untuk keperluan apa kalian datang kemari bentak Hanwan Semkong? Suara bentaknya menggelegar laksana bunyi guntur sehingga menggema lembah pegunungan sekelilingnya Dengan lewekang yang tinggi ini maksudnya hendak menggertak pihak lawan agar mundur teratur Tak taunya kelima orang berbaju hitam itu sama sekali tidak ambil pusing Bahkan mata pun tidak berkedip Sorot metu yang hijau seram itu mengerling kian kemari antara Xiao Hai Ji, Kang Giyok Long dengan kedua Nona Sudah sejak tadi Kang Giyok Long mundur kembali Segera ia pun membentak Nona Kiu dari Kiu Siu San Cheng serta Oke Tukui berada di sini Kalau terlambat jangan harap kalian dapat lolos lagi Dia memang cerdik melihat gelagat jelek Segera ia menonjolkan nama Hanwan Semkong dan Bu Yung Kiu untuk menggertak lawan Ia pikir andaikan nama kedua orang itu tidak berhasil menggertak lawan juga tidak menjadi soal Umpamanya kelak pihak lawan hendak mencari balas tentu bukan dia yang menjadi sasarannya Namun kelima orang itu tetap tenang-tenang saja Bahkan tetap melangkah masuk tanpa berhenti Mendadak Ti Pengkoh menjerit kaget sambil menarik tangan Xiao Hai Ji Ucapnya dengan terputus-putus Ti, tikus, alangkah banyaknya tikus di dalam sangkar itu Memang betul, di dalam kurungan besi itu ada berpuluh-puluh ekor tikus yang sedang mengeluarkan suara cia-ciit menyeramkan Meski Xiao Hai Ji tidak takut pada tikus Tapi berpuluh pasang metu yang jelilatan serta gumpalan badan tikus yang berbulu itu membuatnya jijik dan merinding juga Salah seorang baju hitam lantas berkata He he, betul tikus Kami berlima memang datang ke sini untuk cari tikus dan tiada sangkut paut dengan manusia Asalkan kalian berdiri di tempat, pasti takkan kami ganggu sedikitpun Meski dia bicara dengan ramah-tamah, tapi nadanya terlebih memuakan daripada bunyi tikus Han Wan Sam Kong melengat, tanyanya, masa kedatangan kalian hanya untuk menangkap tikus? Ya, jawab orang itu Menangkap tikus untuk apa? Tanya Oketukui Han Wan Sam Kong karena heran Soalnya daging tikus adalah kegemaran majikan kami Maka kami diperintahkan menangkap tikus kemana-mana Tutur si baju hitam dengan terkekeh-kekeh Namun ratusan li seputar sini Kawanan tikus telah sama lari ke pegunungan sini Sebab itulah kami pun mencarinya kemari Oh, pantas di gua ini tikus begini banyak Kiranya kalian yang menggiringnya kemari Tadinya kusangka di luar sana kedatangan seekor kucing galak yang membuat kawanan tikus ketakutan Ucap si Oh Hai Ji Air muka Han Wan Sam Kong tampak agak berubah seperti ingat kepada seorang Dengan suara bengi sialan Setanya, siapakah majikan kalian? Si baju hitam tidak menjawabnya lagi Tapi lantas memberi tanda kepada kawan-kawannya Berbareng kelima orang lantas mengeluarkan suara suitan Seperti suara sempritan yang membuat orang merasa milu dan seram pula Tipengkoh menutup kelinganya Si Oh Hai Ji juga merasa tidak enak Tapi rasa ingin taunya memang besar Maka peristiwa aneh ini betapapun ingin diikutinya hingga jelas Kedua mati Han Wan Sam Kong tampak melotot Kelihatan ada tanda-tanda rasa juri dan khawatir Dengan suara tertahan Si Oh Hai Ji tanya padanya Siapakah sahabat yang gemar makan tikus ini? Apakah kau tahu? Han Wan Sam Kong hanya bersuara EHM saja Waktu Si Oh Hai Ji mengulangi pertanyaannya Tetap Oke Tukui hanya mengeluarkan dengusan begitu Tokoh Cap Toa Oke Jin yang tidak kenal apa Artinya takut ini seakan-akan terkesema Membayangkan sesuatu yang sangat menekutkan Pertanyaan Si Oh Hai Ji seolah-olah tak didengar olehnya Pada saat itulah sekonyong-konyong dari bawah lubang-lubang tanah Dan celah-celah batu timbul suara riuh Aneh laksana ada beribu-ribu ekor tikus sedang bercuat-cuit Saling berebut jalan buat lari keluar Cepat para baju hitam itu menaruh sangkar besi mereka pada lima penjuru Pada saat lain kawanan tikus tampak berbondong-bondong lari keluar dari celah-celah batu sana Dan dari tempat kegelapan Seperti air bah saja membanjir keluar Jumlahnya sukar dihitung Tikus yang pernah dilihat Si Oh Hai Ji selama hidup ini Kalau ditotal menjadi satu mungkin tiada sepersepuluh daripada jumlah tikus yang dilihatnya sekarang Sungguh mimpi pun tak terbayang olehnya bahwa di dunia ini terdapat tikus sebanyak ini Bila mana kini yang muncul adalah segerombolan serigala lapar atau serombongan harimau atau singa mungkin takkan membuat takut Si Oh Hai Ji Tapi gerombolan tikus sebanyak ini malah membuat mukanya menjadi pucat dan badan merasa dingin Arak daging yang dimakannya tadi terasa bergolak di dalam perut seakan-akan hendak tertumpah keluar Pengkoh tidak tahan, kontan ia muntah-muntah Sementara itu kawanan tikus lari serabutan di sekitar kaki mereka Tokoh-tokoh ilmu silat kelas tinggi ini sama-sama kebuakan dan melompat ke atas batu serta berjubel di situ Pengkoh menutupi mukanya dan merasa ngeri Metus Si Oh Hai Ji juga terbelalak lebar Beribu tikus berlari kian kemari di bawah kakinya Pemandangan ini sukar dicari, betapapun ia tidak mau sia-siakan adegan menarik ini Terlihat orang-orang berbaju hitam itu masih terus menyempri Tiada berhenti, cambuk mereka pun menggeletar Kawanan tikus itu dihalau masuk ke sangkar besi mereka Meski sangkar besi itu tidak kecil tapi juga tidak terlalu besar Begitu kawanan tikus itu lari masuk sangkar Seketika berjubel seperti tukang sayur mengisi bakulnya dengan ubi Sampai akhirnya kurungan besi itu sudah padat Tapi masih ada tikus lain yang berdasarkan ingin menyusup ke situ Setelah lima sangkar besi benar-benar sudah penuh dan sukar diisi lagi Barulah kelima orang berbaju hitam menurunkan cambuknya dan berhenti menyemprit Sisa kawanan tikus yang lain seketika seperti mendapat pengampunan umum Serem tak lari serabutan terpencar kemana-mana Hanya sekejap saja seekor pun tidak nampak lagi Suasana di dalam gua lantas tenang kembali Pengkoh mengintip dari balik selah-selah jarinya baru kemudian berani menurunkan tangannya Wajahnya kelihatan penuh keringat dingin seakan-akan seorang yang habis mengalami mimpi buruk Sio Hai Ji menghela napas panjang Ucapnya dengan menyengir Baru sekarang ku tahu tikus ternyata begini menakutkan Dironok Oketukui mencacimaki Beribu-ribu tikus begini memang belum pernah kulihat Chai Hai Si tidak takut Hanya agak mual Ujar Keng Gioklong dengan tertawa Ucapan sahabat ini tidak salah Tikus tidak menakutkan Bahkan sangat lezat rasanya Ujar si baju hitam yang menjadi kepalanya Lezat si Hau Hai Ji berkerut kening Jika tidak percaya Sekali kau coba mungkin seterusnya kau akan ketagihan Ujar si baju hitam dengan tertawa aneh Berbareng ia terus mengambil keluar seekor tikus gemuk dari sangkarnya dan disodorkan kepada si Hau Hai Ji Cepat si Hau Hai Ji goyang-goyang kedua tangannya dan berkata Ah, seorang lelaki sejati tidak mungkin merampas kesukaan orang lain Jika tikus memang lezat rasanya, silakan saudara pakai sendiri saja Sayang, sungguh sayang, berkata si baju hitam Tak tersangka, saudara yang kelihatan bernyali besar Akan tetapi seekor tikus saja tidak berani makan Padahal bila mana sekali saudara sudah merasakan daging tikus Maka daging lainnya akan terasa hambar Sembari bicara ia benar-benar menyodorkan tikus hidup yang dipegangnya itu ke dalam mulut Terus dimakannya mentah-mentah Malahan darah segar lantas menetes dari ujung mulutnya Seketika si Hau Hai Ji merinding, lantas berteriak Setelah sahabat berhasil menangkap tikus sebanyak ini Tentunya sekarang kalian boleh pergi Tiba-tiba saja Kang Ji Yok Long berolok-olok Biasanya kau paling suka mengurusi tetek bengek Mengapa kali ini kau tidak mau ikut campur? Kalau ada orang yang gemar makan tikus Itu kan urusannya sendiri Untuk apa aku ikut campur kata si Hau Hai Ji dengan tertawa Misalnya kau suka makan kotoran manusia Kan aku pun tidak pernah mencegah Berubah kecut muka Kang Ji Yok Long Segera ia berpaling ke arah si baju hitam dan bertanya Apakah sahabat benar-benar hendak pergi sekarang? Orang itu menjawab Kan sudah ku katakan tadi Kedatangan kami ini hanyalah untuk menangkap tikus Dan tiada sangkut pautnya dengan orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!